Naiknya harga bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat mendapat tanggapan serius dari Dinas Ketahanan Pangan Tanja Barat. Dinas Ketahanan Pangan menilai kenaikan bahan pangan tersebut dikarenakan pasokan berkurang dan telah memasuki musim hujan. Pasokan berkurang di tingkat agen maupun para pedagang ini tentunya berimbas terhadap harga pangan di pasaran. Seperti saat ini, harga pangan yang tak menentu di pasaran yakni cabai merah. Hal ini disebabkan oleh musim hujan yang mempengaruhi hasil panen petani. Tak menentunya harga bahan pangan di pasaran ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanja Barat, Isuman. Menurutnya hal ini biasa terjadi di setiap tahunnya, terutama di beberapa komoditi pangan di pasaran. Di mana saat ini harga cabai merah mencapai Rp55.000 per kilonya, bawang merah Rp28.000 per kilo, ayam potong Rp30.000 per kilo, cabai rawit Rp30.000 per kilo, dan tomat Rp10.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis sayuran masih tetap stabil. Diakui Isumar, bahan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat paling utama saat ini yakni cabai merah. Untuk mengatasi hal ini, tentunya pihak Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan upaya serapan cabai merah dari petani cabai yang ada di Tanja Barat, yakni terdapat di desa Kemuning dan desa Sungai Duala. Sejauh ini, cabai merah yang dijual para pedagang didatangkan langsung dari agen cabai merah di Cambi. Dengan demikian, dipastikan kebutuhan pangan akan kembali merangkat naik, terutama pada momen akhir tahun mendatang. Ini terkait dengan pasokan ya, pasokan ya, walaupun masih mencukupi untuk apa kita. Cuman mungkin dari daerah-daerah lain produksi mungkin sekarang sudah agak melakukan cuaca yang sekarang ini hujan terus-menerus. Namun demikian dari upaya, dari ketambangan kita ada program pertanian keluarga. Sekarang ini ada beberapa kelompok, kita sudah mulai panen juga cabainya. Seperti di desa Kemuning dan di desa Sungai Duala, kita sudah mulai panen cabai merah atau cabai keriting. Ini adalah salah satu pemasok cabai di pasar-pasar Polat Mekawin. Dirinya memastikan, meski harga pangan akan naik, untuk stok bahan pangan di tingkat pedagang akan selalu tersedia. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.